Intro Puluhan rumah warga di kecamatan Seibalai, tepatnya di desa Benteng Jaya, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, rusak di terjang angin puting beliung. Akibat peristiwa ini, warga yang rumahnya rusak terpaksa tinggal di rumah sanak saudara atau membuat tenda di sekitar rumah sambil menunggu perbaikan rumah mereka. Sebelum kejadian, warga merasa aneh dengan hembusan angin yang secara perlahan semakin kencang. Meski hanya berlangsung 15 menit, namun dampak yang ditimbulkan cukup parah. Meski begitu, beruntung peristiwa ini tidak memakan korban jiwa. Warga kini hanya berharap agar pemerintah setempat dapat membantu perbaikan rumah warga. Namun hingga saat ini belum ada bantuan yang diterima oleh warga. Kejadian angin-angin apa itu namanya? Puting beliung. Jam berapa kejadiannya, Pak? Sekitar setengah empat gitu lah. Terus angin itu berlangsung sekitar berapa lama ya, Pak? Kira-kira sekitar 15 menit gitu lah. Terus ada korban jiwa atau tidak ya, Pak? Tidak ada. Tidak ada korban jiwanya. Kira-kira diperhitungkan kerugian yang terjadi akibat angin puting beliung tersebut sekitar berapa ya, Pak? Ratusan juta lagi itu kira-kira. Dari pemerintah Kabupaten Batubara sendiri sudah ada turun ke lapangan atau belum ya, Pak? Untuk memonitor kejadian di sini? Sudah, Pak. Terus ada. Apaan, Pak? Ya, kalau saya minta bantuan sepenuhnya karena rumah saya sudah hancur. Bisa ceritakan atap yang ini kenapa bisa sampai ke sini? Ini akibatnya kena angin beliung. Gara-gara apa? Gara-gara angin. Kena angin ya, Pak? Iya. Terseret angin puting beliung? Iya. Berapa meter kira-kira, Pak? 50 meter. Dari Batubara Sumatera Utara, Soleh Pelkatri Berata TV, Salam, Triberata.